Bagi fans, ada beberapa pemain yang sangat dicintai, seperti Stephen Curry dan Giannis Antetokounmpo. Kedua pemain ini sepertinya tak punya haters, karena selain performa mereka yang sangat hebat di lapangan, namun mereka juga sangat rendah hati dan tidak suka bacot ke lawan. Tapi di sisi lain, pasti ada yang kebalikan 180 derajat dari Giannis dan Curry, yaitu pemain yang sangat dibenci oleh para fans. Tentu ada beberapa nama di antaranya, tapi sepertinya pemain pendek kecil yang satu ini adalah yang paling dibenci. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasan dibaliknya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Namanya adalah Trey Young. Pemain berusia 24 tahun yang hanya bertinggi 185 cm dan berat badan 74 kg ini, terbilang kecil dan undersized bagi seorang pemain NBA. Banyak yang mengakui bahwa saat ini, Trey Young adalah pemain yang paling dibenci oleh para fans NBA, terutama fans New York Knicks. Hal itu sejalan dengan kebiasaan Trey Young yang sangat suka membacoti para fans NBA, ditambah dengan selebrasi ikoniknya di mana ia mengusap-usap lengannya seperti orang kedinginan. Biasanya ia lakukan setelah membenamkan tembakan di detik-detik akhir yang membuat tim lawan kalah dan para fans lawan sedih, hingga ia diberi julukan Ice Trey. Rayford Trey Young lahir pada 19 September 1998 di Texas, Amerika. Saat SMA, ia membela sekolah Norman North High School. Ia mulai meledak di musim keduanya di SMA, di mana ia membawa SMA-nya juara daerah. Dan di musim ketiganya, ia makin meledak lagi hingga mencaratkan raihan 34,2 poin per game, 4,6 rebounds per game, dan 4,2 asis per game. Hal itu mungkin sudah terlihat impresif, di mana ia juga terpilih membela tim NAS Basket USA di ajang FIBA America's U18 pada tahun 2016. Namun raihan tadi masih kalah jauh dengan musim terakhirnya di SMA, di mana ia mencaratkan 42,6 poin per game, 5,8 rebounds per game, dan 4,1 asis per game, dengan persentase tembakan 48,9 persen, terbilang sangat tajam. Di sisi lain, ternyata sifat bacotnya ini sudah ada dalam darah Trey Young sejak SMA. Seperti yang satu ini. Atau yang satu ini. Kelihatan banget kan? Ternyata ia sudah jadi penjahat sejak ia SMA. Saat lulus SMA pada 2017, ia diberi predikat salah satu pembasket lulusan SMA terbaik di Amerika oleh ESPN, Rifles, dan Scouts.com, di mana ia diberi predikat rekrutan bintang 5. Ia pun memutuskan untuk membela kampus University of Oklahoma atau OU, dan menjadi rekrutan bintang 5 kampus tersebut sejak Tiny Gallon pada 2010. Kampusnya itu ternyata lebih terkenal dengan olahraga footballnya daripada olahraga basket. Ketika di awal musim Young bermain, para scouts dan analis berkata yang hanya akan menjadi rekrutan ronde kedua kalau ia masuk ke NBA. Artinya ia akan jatuh di luar 30 pik teratas. Namun hal tersebut justru memotivasi Young untuk membungkam mereka. Semusim saja bermain di kampus, ia memimpin rataan poin sekaligus asis setiap game dari seluruh pemain kampus di Amerika dengan 27,4 poin per game dan 8,7 osis per game. Menjadi satu-atunya pemain basket kampus yang bisa melakukan itu dalam sejarah NCAA. Ia mendapatkan gelar Big 12 Freshman of the Year sekaligus masuk Big 12 First Team. Di sisi lain, tiap hari, berita olahraga basket kampus selalu dipenuhi oleh nama Trey Young. Ya, karena ia terlalu hebat. Meskipun dengan badan yang terbilang mungil dan kurus, hal itu justru membuat para fans basket kampus mulai bosan dan muak dengan namanya yang selalu dibicarakan. Ia jadi sering dibu ketika bermain di kandang lawan. Bahkan ada satu game di mana para fans lawan sepakat membawa gambar burung saat Trey Young bermain karena yang takut dengan burung. Meskipun begitu, ia langsung menaik dan digadang-gadang menjadi 5 pik teratas oleh para scouts dan analis di akhir bermain di kampus. Dan benar saja, ia memutuskan untuk memasuki NBA Draft 2018 dan dipik di urutan kelima ke Dallas Mavericks. Namun langsung ditrade dengan Luka Doncic yang dipik di urutan tiga oleh Hawks. Sekarang, trade Doncic dan yang ini dikatakan sebagai salah satu win-win trade terbaik dalam sejarah. Di mana kedua pemain berkebang menjadi superstar NBA sekarang. Di awal-awal ia bertanding, ia busuk dan presentasi tembakannya buruk. Ditambah lagi, ia punya satu kelemahan yang bahkan sampai sekarang masih menjadi kelemahannya, yaitu defense. Maklum, karena ia punya tubuh yang mungil, jadi ia kesusahan ketika menjaga poin guard lawan yang lebih besar darinya. Di sisi lain, Doncic langsung tancap gas dan selalu bermain baik sejak awal ia bertanding. Jadi para fans Hawks juga mulai geram terhadap Young. Banyak yang menyebutnya Buzz. Namun pada akhirnya, Young berhasil beradaptasi dan menaikkan offensinya. Bahkan sempat mencetak 49 poin, ia masuk All-NBA Rookie First Team. Di sisi lain, masih ada saja yang mengatainya sebagai Buzz. Karena ia tak berhasil membawa Hawks melaju ke playoff di mana Hawks hanya di peringkat 12 wilayah timur. Musim kedua, yang berkebang menjadi superstar NBA. Sebenarnya Hawks masih sama saja menjadi tim yang buruk di musim keduanya. Di mana Hawks berakhir di peringkat 14 wilayah timur. Namun rataan poin tiap gamenyalah yang sangat memukau. Dengan 29,6 poin per game. Tertinggi dalam karirnya sampai sekarang. Sekaligus rataan asis yang sangat tinggi juga di angka 9,3 asis per game. Hal itu membuatnya menjadi starting 5 All-Star 2020. Namun ia punya satu kebiasaan lain yang membuatnya makin dibenci lagi. Yaitu memancing foul dari lawan atau foul baiting. Jadi ia sengaja melompat ke belakang atau ke arah lawan saat drive ke dalam. Supaya ia diberi free throw. Mirip seperti yang dilakukan James Harden. Untungnya peraturan ini sudah diubah memasuki musim 2021-2022. Jadi yang sudah tak bisa melakukan ini lagi. Dan di musim ketiga nyalah adalah musim di mana Young menjadi penjahat terbesar di NBA. Musim 2020-2021 justru Young tidak terpilih All-Star. Padahal ia membawa Hawks finish di peringkat 5 wilayah timur. Dan Young pertama kali bermain di playoff dalam karirnya. Hawks bertemu Knicks di ronde pertama. Buat kalian yang belum tahu, Knicks adalah hal-hal tim NBA dengan pasar terbesar. Dan terkenal punya fans yang dalam tanda kutip anarkis. Di sisi lain, playoff itu adalah penampilan pertama Knicks di playoff sejak 2013. Jadi sudah 8 tahun Knicks tak masuk playoff. Sehingga fans akan sangat bersemangat dan makin anarkis lagi. Tapi, iya, Treyong menghancurkan mimpi mereka dan merusak semuanya. Bahkan game debutnya pun ia mencetak 32 poin, 7 rebounds, dan 10 asis. Dan membawa Hawks menang. Namun yang dilakukannya saat detik-detik akhir game satulah. Yang membuatnya sangat dibenci fans Knicks. Yep, ia melakukannya lagi seperti yang ia lakukan di SMA. Tapi kali ini jauh ke lebih banyak orang, terlebih ke fans Knicks. Sejak saat ini, fans pun makin anarkis. Salah satunya meneriakan ini. Bahkan ada fans yang meludahi Treyong di tengah bermain. Dan di game 5, Hawks sudah memimpin 3-1 dan hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk melaju ke ronde selanjutnya. Dan Yang pun melakukan ini di depan fans Knicks. Ini persis seperti gesture menyekek yang dilakukan Reggie Miller. Terbuat fans Knicks. Selesai games, fans Knicks meluapkan emosinya dan berkata kotor di depan kamera. Semuanya untuk Treyong. Tak hanya selesai di sana, di acara WWE di kota New York. Yang tiba-tiba tampil dan seperti biasa, ia diejek oleh fans. Dan sejak itu, Yang sampai sekarang jadi penjahat terbesar di NBA. Tak hanya sering bacot, namun justru karena ia terlalu hebat, ia dibenci oleh banyak orang. Terlebih, ia punya badan mungil, wajah serta rambut yang kata banyak orang seperti nerd, tak layak main basket. Beda seperti Alan Iverson yang sama-sama mungil, tapi ia sangat keren dengan style dan gaya bicara serta berjalannya. Masalahnya, Treyong selalu berhasil membuat fans tak berkutik dan tak bisa membalas trash talk-nya. Ketika Treyong trash talk, ia selalu menyokongnya dengan performanya di lapangan, seperti yang satu ini. Jadi, fans lawan tak bisa membalasnya. Kalau Treyong terus melakukan apa yang ia lakukan sekarang, terlebih saat di playoff, ke semua tim yang dilawannya, bisa saja ia makin menjadi-jadi, dan kita akan melihat penjahat terbesar NBA sepanjang sejarah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.